Jadi ketika orang mau belajar bahasa Arab, tahap pertama dia harus mengetahui kata atau kosa kata dalam bahasa Arab ini. Untuk sebelum lanjut ke langkah-langkah yang pernah nanti, shorof, lahiru, kemudian mualahor, tanpa tahu kosa kata sudah terjemah. Ini tahap paling pertama disebut, dia umumnya disebut dengan ujuboh. Jadi macam-macam, ada istilah memprojan kosa kata, ada istilah memprojan kosa kata, dan seterusnya. Jadi intinya juga di kosa kata. Kemudian nanti tahap paling kedua ada ilmu disebut aksosor atau terserif. Bahan kedua, pemeningkat dari ilmu sebatas tahu kosa kata, menjadi mempelajari perubahan kosa katanya. Dan nanti dalam bahasa Arab ada kata kecil, ada kata benda, ada kata sifat, kemudian kata ganti, kata sambung, dan seterusnya. Dan nanti akan mengalami beberapa perubahan dan perubahan itu kita akan berada di dalam ilmu shorof. Dengan BTS, berada shorof ya. Palah, 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 dan menanggah belajar. Oke, nanti shorof adalah berubahan kata. Orang menerima kebukuhan kata adalah berbasan. Nanti meningkatkan setelah tahu kebukuhan kata, masuk ke timu, jatuh bunga timu, maku. Jatuh bunga timu, maku. Yang mais ok. Jadi berbalas, terlalu taruhkan. Karena men culpa paling... Jatuhkan bumbu. Apakah karuhkan yang patah, mungkin karuhkan yang bobalas, karuhkan yang kasir atau kong agung jeput, punya nasya-nasya ngasih. Tersilisasi yang masalah ngga matanya ini. Salah bocoh ya salah hati. Salah Eurom barang. Telah yang menempahkan. Jadi... Itu... D вместе tangga orang yang murah. Nanti yang kaitan bahasa Arab yang bisa dibilang paling tinggi yang disebut dengan Albalalo Albalalo, atau kita disarankan dengan Sastra Dan setelah kita tahu kosa katanya, kemudian tahu perubahan kata dan bahasa Arab Kemudian mempelajari letak, kalau tak prakteknya nanti berlaku, berlaku efek dalam badan sebenarnya dan hati Kemudian kita akan belajar dari Sastra Sastra itu Sastra, ya Sastra itu Sastra Ini kita akan mulai diperkenaluan bahasa Arab Atau bahasa kosa katanya Kosa katanya untuk biasa Arab Biarnya kita akan menjalankan dan hati-hati dalam kosa katanya Nanti Ini Komponen bahasa Arab Bahasa Arab Komponen bahasa Arab Ini Komponen bahasa Arab Komponen bahasa Arab Komponen bahasa Arab Dan ini bahasa rap. Tontonengnya, ini bahasa rap. Jumlah. Sinisnya, sinis dalam bahasa rap. Itu cuma yang mudah. Jadi bahasa rap, tontonengnya, ini ada juga. Yang pertama disebut dengan lisan. Pertama, sesuatu dengan besik. Besik itu sebuah kata yang pentingnya berolumen tidak masuk. Yang akarnya berolumen berolumen. Kalau kita tentakan bisa kita mengatakan dengan kata-bunda. 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 Juga ini termasuk orang atau membangun hati. Atau orang-orang juga bisa mengatakan kata-kata. Orang-orang juga bisa mengatakan kata-kata. Jadi bisa ikut dengan kata-kata. Ini kan disebut pengen makna dan makna yang ada hubungan tempat. Mana dan hubungan tempat. Bisa, bisa, bisa. Goldback itu bahasa artinya orang mempunyai orang. Orang ini orang mempunyai orang. Orang pahal agak bahwa yang pertama adalah goldback. Dan goldback ini mau kemarin, sekarang ataupun besok tetap goldback. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dengan waktu. Itu disebut dengan spisik. Spisik. Nanti komponen kedua dalam bahasa art. Disebut dengan penili. Atau kata saja. Komponen kedua dalam bahasa art. Disebut dengan penili. Komponen kedua dalam bahasa art. Berbeda dengan ini sih. Kalau misalnya ada kaitan dengan waktu. Tapi PL, nanti ada kaitan dengan waktu. Dan itu ya, akan dibagi menjadi 3. Jadi, PL yang menandakan bahwa pekerjaan itu sudah dibilang. Atau PL yang menandakan bahwa pekerjaan itu sedang dilakukan. Atau nanti PL yang menandakan bahwa pekerjaan itu. Dan itu akan dibagi. Dan itu PL akan terbagi. Jadi PL. 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 Ini artinya sudah dilakukan. Kemudian ada PL. Komponorek. Ini artinya sedang dilakukan. Di kanan itu adalah perempuan. Karena kita nyamakan MR. Dan nanti ini adalah penata perintah. Atau kata kerjaan. Kalau perintah itu belum bekerja. Kalau perintah ini belum bekerja. Jadi kata kerjaan terhadap masyarakat selalu belum menyalakan. Karena itu tidak dilakukan. Atau sedang dilakukan atau akan dilakukan Jadi waktu rantau sedang akan Bahasa Inggris ini pas present Sebenarnya boleh Bahasa Inggris ini ada ya Itu mempengaruhkan dalam bahasa Inggris ini Pengaruhkan yang sakit Ini disebut dengan paru Ini adalah Hardful atau blue Hardful Ini sebenarnya bahasa Inggris ini Tapi nanti pakai jangkauan Dalam bahasa Inggris ini Hardful atau blue Ini adalah Kaca yang tidak bisa berdiri sendiri Kata yang tidak bisa berdiri sendiri Kata yang tidak bisa berdiri sendiri Ini adalah Ini yang bisa berdiri terlalu Terus juga wajib Terus juga Dan hal itu Yang juga Dan hal itu Misalkan kita sebut Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton